3, 2, 1, pala kau jedor Joker berarti sekarang ini harus Emang Joker sekarang lagi sibuk di e-sport Dan juga sambil kuliah Atau gak emang lagi sibuk salah satu aja? Ya sekarang lagi sibuk disini aja sih Gak ada sih kayak sibuk-sibuk yang lain Masih fokus di e-sport Kayak masih pengen ngejar juara EPPM, mau ikutan EPPPS atau tromen-tromen yang lain lagi Gokil sih, gokil sih Tapi kepikiran untuk ini gak? Tapi sekarang mau fokus di e-sport dulu Nanti gue bakal ambil kuliah gitu misal Atau untuk saat ini gak dulu? Kalau kayak planning ke depannya udah pasti ada Pasti ada ya? Iya pasti ada Karena aku juga kayak ada goals-goals sendiri lah Yang harus dicapai Gokil Gokil dan salah satunya itu ya Tapi kayaknya sih sudah banyak goals yang sudah tercapai sih ini sih Alhamdulillah lah sedikit-sedikit Ya santai aja kayak menurut gue sih Di jaman sekarang Sekolah, pendidikan ya Pendidikan itu penting tapi tidak cukup gitu Lo sekolah tinggi tapi lo gak punya soft skill Soft skill itu bisa bermacam-macam Bahkan kayak si Joker ini bukan soft skill lagi ya Joker ini sudah masuk dalam kategori atlet Orang-orang berbakat loh Banyaknya 8 orang dari setiap kota Dari 15 ribu penduduk di Indonesia Seleksi bisa masuk dan dapet kontrak eksklusif itu bukan hal yang biasa Perlu perjuangan yang ekstra untuk bisa dapetinnya Jadi menurut gue pendidikan penting tapi tidak cukup Ya kalau bisa dua-duanya kenapa enggak gitu Tapi kalau memang ya semuanya pilihan masing-masing sih Tapi gimana? Gimana respon keluarga gitu? Pertama kali waktu Joker pengen Ah gue mau ini Apa namanya? Mau masuk ke Rana Esport Soal itu pasti semua orang tua pasti akan asing Esport ngapain gitu? Atau enggak? Atau emang udah dapet support dari awal? Enggak Aku sering sih kayak dimarahin Tapi dari kelas 2 SMA Aku udah kayak dari prepare tuh udah kayak buka joki gitu bang Jadi dari kelas 2 SMA aku udah enggak minta lagi uang ke orang tua Uang jajan sekolah udah enggak minta Oke dari hasil sendiri Dari joki prepare tuh Dari rank board ke master Terus nah dari situ kayak orang tua masih marahin terus Kamu nih harusnya belajar gini-gini Kayak apa enggak usah bergadang Pokoknya dimarahin Nah pas udah lulus sekolah Terus ada turnamen kayak gituan Orang tua enggak boleh berangkat tuh Aku disuruh kuliah sama kerja Udah mesti masuk aja kuliah Jangan pergi gini-gini Terus ada nih kerjaan mau kerja aja Kayak yang jelas-jelas aja Nah dari situ kayak aku Kali ini aja bu Bilang kayak kasih kesempatan Ini kayak ada Aku kasih brosurnya Ini apa hadiahnya kayak 1,5M plus mobil kan dulu Terus aku harus berangkat ke Bandung Buat apa perwakilan kayak disini Ya udah katanya Awalnya enggak diizinin terus lama-kelamaan Ya udah kayak bismillah aja Aku juga udah gak minta ongkos lagi kan Kayak udah langsung berangkat Udah langsung berangkat Dan taijin Pamit Berangkat Alhamdulillah kayak Anggir ke Jakarta Terus Bu aku nih kayak ada 2 minggu lagi nih buat Ke Jakarta Kamu yakin gak tanya ke Jakarta Sendirian gini Ya udah Yakin gue bilang Udah ada yang ongkosnya segala macem Makan aman Nah dari situ Pas udah 2 minggu jalan Alhamdulillah Orang tua apa Lihat juga kayak di Youtube Aku lagi main Progres ya Bener-bener Juara 2 Dapet kayak 80 juta gitu Udah kayak langsung seneng Ya Dari orang tua juga Bener Orang tua gak ngangkat juga Bener-bener Karena biar gimana pun Tetap restu orang tua nomor 1 ya Ya paling problemnya Cuman perlu ini aja sih Miskom aja sih Karena kita sama orang tua kan Beda-beda era ya Mungkin di era mereka kan Eranya industri Kalo bangun pagi gak kerja Ntar Jokilo dipatok ayam misal Sekarang mah kagak Joker malatnya jam 1 siang Bukan pagi-pagi Pagi-pagi mah molor Tapi duit dia banyak co Tapi duit dia banyak co Amin 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 Gokil sih Gokil sih Gue kalo gak ngobrol begini Jadi gak tau gue Maksudnya sisi yang lebih dalam lagi Dari Dari FR Joker tuh apa gitu Setau gue selama ini Setiap Joker main Berarti mentionan gue di Instagram penuh Udah itu doang Besoknya jadi jedak-jeduk Udah pasti itu co Tapi gokil Gokil Salud Joker bisa ngeyakinin orang tuanya Untuk bisa masuk ke e-sport Terus Sampai Joker bilang Kasih kesempatan sekali lagi Kayak semua Semua Apa ya Prosesnya mungkin mirip-mirip ya Kayak di Youtube juga sama Aku juga ngalamin hal yang sama gitu Orang tua juga di awal-awal gak support Orang tua di awal-awal juga kayak Lu ngapain sih Kayak orang introver di studio Dulu malah belum studio Sorry Di kamar mulu gitu kan Cuman ya setelah Setelah kita buktiin hasilnya Perlahan-perlahan Orang tua juga makin ngerti Iya Iya sih gokil sih gokil sih gokil Masih ini makin cukup lah Sekarang Sekarang gimana? Sekarang respon orang tua gimana? Di posisi sekarang? Orang tua juga Ya Alhamdulillah Kayak aku juga udah Kayak beli rumah Kayak beli warang apa lah Kayak Ya dikit-dikit Kanya aja Dan aku kayak hasilnya itu Lumayan lah Udah sampe Udah sampe beli rumah Buat orang tua gak sekarang? Iya Alhamdulillah Gokil So gokil Doa orang tua itu Kayak keluarga Dari keluarga Benar 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 Gila sih Gila sih Tapi mungkin di luaran sana juga Mungkin Ya gak semuanya ya Mungkin ada beberapa yang memang gak Kepikiran ke arah sana Tapi Joker gokil banget Kayak dari awal Tidak langsung dapet support dari orang tua Tapi Joker berusaha untuk Ngasih bukti Sama usahanya Perlahan-perlahan-perlahan Sampai bisa kayak di titik sekarang Dan sampe di titik sekarang Joker gak yang terus Kesel Dongkol Sama orang tuanya Enggak gitu Orang tuanya kasih rumah Gokil Gokil Orang tua Jeknya mereka juga sih Iya sih benar sih Benar-benar Karena tanpa doa orang tua Juga kita gak mungkin bisa running Sampai sejauh sekarang Gitu kan Iya Keluarga Dan setelah orang tua Yang paling rentan Dekat Itu pasti Keluarga besar Dan juga lingkungan di rumah Eh sorry-sorry Joker dari mana? Majalengka ya? Iya Majalengka Majalengka Sorry-sorry Satu kali ngejoki Selama satu malam Itu dapet berapa? Kalau dulu Pokoknya kalau ditotalin tuh Ada empat orang Aku ngejoki tuh Kayak setim gitu Sebulannya tuh Satu orang Dapet dua juta setengah lah Kalau dari empat orang itu Ya sebulan sepuluh juta Gede juga ya Diluar ekspektasi gue sih Somba sih Diluar ekspektasi gue sih Itu pas dari season Empat season lima Ini lah Prefire Oke-oke-oke-oke Orang-orang susah kemaster kan Benar Benar-benar Gila tuh semakin dalam Semakin menarik Semakin menarik Semakin menarik Terus Ini Ini ya Biar agak santai aja Tadi kita udah ngobrol yang Agak serius gitu Karena keluarga Orang tua gitu Joker Misalkan ya Misalkan sekarang ini Lo gak masuk di First Rider Lo gak terjun dalam dunia esport Planning yang akan lo lakuin apa? Atau Kemungkinan gue bakal ngapain ya? Pernah kepikiran kayak gitu gak? Dulu ada Dua tawaran juga sih Kayak disuruh kuliah Sama kayak kerja gitu Kalau kerja Kayak gak usah perlu ini jasa Atau apa Kayak ada orang dalam gitu Ibarat Kalau kerja Udah ada dua pilihan itu Kayak Mungkin Lagi kuliah sambil kerja Kalau sekarang Iya-iya Kalau gak di esport Berarti esport tuh bener-bener Pilihan Yang penuh dengan spekulasi ya Maksudnya ada kemungkinan Nih gue gak tau nih Berhasil atau gak gitu kan Kayak gambling Kayak gambling Tapi Joker berhasil membuktikan ya Sama orang tuanya Kalau Apa yang dia bilang Kasih kesempatan sekali lagi Bener-bener Ini guys Bener-bener jadi pintu jalan Dia masuk sampai di titik sekarang Kokil sih Kokil sih Mungkin orang-orang nih Tim-tim besar esport nih Kalau nyari player Nyari tim Ada satu community Di satu kota Misalkan Terus ada turnamen Terus kelihatan siapa yang Punya gameplay yang bagus Misalkan Langsung direkrut Gak sesimpel itu ya Memang perjalanannya agak ribet ya Iya 15 ribu orang Saluh 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 Oh apa 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 Kayaknya cerita romansa juga boleh ada Siapakah dia gitu Apakah dia Orang baru yang baru datang sekarang Atau emang udah nemenin Joker dari lama Ini orang-orang baru sih Oh orang baru Lama banget Kayak baru 4 bulanan lah Ini masih anget-anget ya guys Masih anget-anget ya Pokoknya lancar terus lah Joker ya Amin amin Gimana caranya bagi waktunya gitu Udah Kenapa kenapa Sama keluarganya udah kenal lah Udah kenal Ini dia guys Baru laki ini Ini baru laki Gak cuman anaknya doang Bapaknya dideketin Gak okey sih Kalau bagi waktunya gimana car Biasanya cewek tuh rese gitu Kayak minta chatting Apalagi zaman sekarang gitu Mau ketemu kan susah gitu ya Bentar-bentar minta chattingan lah Terus Minta telpon lah misalnya Tapi di salah-salah waktunya Joker yang Tadi dari jam 1 loh Jam 1 siang sampai jam 5 sore ya Gimana cara bagi waktunya Apa Sering gak ribut-ribut gitu Cuman gara-gara masalah waktu Udah ngerti Sesuatu soalnya Kan aku udah bilang Kayak dari awal juga Kayak udah ngasih Tau kayak kerjaan aku Kayak gini Kayak gini Ya paling Kalau ada waktu kosong juga Kadang aku suka teleponan juga Kalau jam segini Kayak yaudah sampai Tidurnya aja Jam-jam santai Kayak gak terlalu ini Udah ngerti lah Bagus sih Karena Gue sendiri kan Emang udah Udah nikah Gue kan Udah nikah Maksudnya Cewek ketika bisa nemenin lu Di masa-masa perjuangan lu Terus dia bisa ngerti Minimal Minimal tuh ngertinya gak Sayang neko-neko deh Kayak mereka gak ganggu Jadwal dan kesibukan lu aja Itu udah bentuk supportnya Sebenernya Ya bener Karena pasti bakalan susah Kayak lu lagi latihan Fokus-fokus Ada masalah lah Kepikiran lagi latihan Sering gak kayak gitu Atau sabudeteng Kalau udah latihan Latihan fokus gitu Kalau latihan Latihan fokus Latihan Gokil sih Iya Kelihatan sih Joker ini tipikal orang Yang punya integritas Gila sih Dari Dari kelas Dari jaman sekolah Udah sibuk Joker Terakhir Terakhir Apa pesan-pesan Joker Buat temen-temen Yang lagi dengerin di rumah Gue yakin Sebagian besar dari mereka Selain mereka Apalagi sekarang banyak fastur kan Mereka pasti Prioritasnya Pasti ingin masuk e-sport Semua pelajar Pasti punya keinginan Untuk bisa masuk e-sport Kasih tips Pesan Trick Atau apa gitu Yang bisa Joker Sampaiin ke mereka Coba Ya apa ya Kayak berjuang terus lah Kayak buktikan Hasilnya orang-orang Kalau Ada yang belum Dijinin sama orang Bukitikan hasil Kayak dengan prestasi Atau Kalau udah Kayak berprestasi Udah berhasilin Sekarang tuh Kayak izinin Kayak paham gitu Kayak Dunia game E-sport tuh Kayak gina Kayak Nari Sampai mata Kayak Bukitikan Nel Kayak Mereka 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 Oke Gila Joker Lo masih panjang banget Perjalanan lo Sekarang masih umur berapa 20 ya Ya 20 Pas 20 di tahun ini Tahun ini 21 Oh tahun ini 21 ya Tahun ini 21 Tapi Di usia 21 Sudah mandiri Sudah berkecukupan Punya prestasi yang bagus Karir juga bagus Itu gokil banget Joker Gue Bener-bener bisa dapet Apa namanya Bener-bener gak mau minta uang jajan lagi aja Kuliah semester 5 Berarti itu udah berapa tahun Udah Di 22 mungkin Gokil sih Berarti Gak semuanya ini ya Gak semuanya pandangan orang Soal game itu Lo main game Cuma ngabis-ngabisin waktu Ngabis-ngabisin duit Gitu ya Nah itu sih Yang harus Itu sih Yang harus dilurusin Joker sudah membuktikan Dengan banyaknya prestasi Dan perjuangannya Bahkan ke orang tua Keluarga Lingkungan Dan juga sekarang Impactnya ke Indonesia Bahkan mewakili Indonesia Youtuber doang Kagak pernah mewakili Indonesia So Sukses terus untuk Joker First Rider Siapa tadi Gua ngerasa asing banget cu Sama nama asli lucu Asing karena emang Gak pernah disebut juga Arief Irgiawan Kepair-kepair esports Iya sih Bener-bener So Sukses terus untuk Joker Semoga karirnya ke depannya Makin Jalannya makin bagus Semoga akan terbuka Celah-celah Joker Gak kepikiran bikin konten Joker Semoga Baiknya Balik lagi ke Bang Rijalmu juga Amin 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 Joker baik banget Ternyata guys Sampai setuju Joker Diadopsi jadi adiknya Rijalmu guys Candager Candager Ya semoga Joker Karirnya makin bagus lagi Kedepannya Usianya masih muda banget Mudah bertalenta Amin Semoga Next Joker Karirnya makin bagus lagi Semoga Joker Menjadi gambaran Dan jantung Tentuh juga Untuk temen-temen Di luar sana Kalau untuk masuk esports Memang tidak semudah itu Agak cukup susah Ekstrim Tapi perjuangan Dimana-mana yang namanya Proses itu Tidak mengkhianati hasil Joker adalah contoh Bukti nyatanya So thank you buat Joker Thank you for coming Sudah ada di podcast gue Gila sih Kurt coba Kita gini Berdiri Guys mirip Atau gak guys Ya itunya Untuk podcast hari ini Thank you semuanya Yang udah Nyimak dari awal Sampai akhir tadi Semoga kalian bisa Mengambil hikmah Pelajaran dari Joker Serius Gue sendiri aja Yang ngobrol Dapet banyak pelajaran Ternyata tidak semudah itu Untuk bisa jadi Joker Di posisi sekarang Thank you untuk Joker Thank you untuk semuanya Kita ketemu lagi Thank you Thank you Joker kapan-kapan Kita konten Joker gak pengen bikin konten gak Boleh Boleh Jangan lupa Kalian juga follow Instagram Joker Joker ada aja Youtube juga kan Kalau gak salah Ada ya Ntar linknya Gue taruh Deskripsi yang dibawah Tonton juga konten-konten Joker Next mungkin Mungkin kita bakal collab gak sih Joker Bisa jadi Bisa jadi Kita ketemu lagi Kita tunggu Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Thank you Thank you Bye-bye Joker lo ibu gak Joker 3,2,1 Palakau Jedor Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax